Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dari ketika bermainannya itu ternyata dua tiga bukan dan jangan terakhir ini menunjukkan dilakukan cintanya langsung berangkat dalam liwanya Al-Qa'id selesai bahwa pada saat kita mengatak beliau sering menyebut umatku sejarah berulang-ulang begitu cintanya beliau kepada umat Islam beliau selalu mengingat dan berhak agar umat Islam dalam keadaan aman dan jauh dari bahaya dengan begitu mencintai dan halimut Nabi Muhammad adalah perintah yang jelas dan nyata dari Allah SWT mencintai Nabi Muhammad adalah adalah bukti dan implementasi dari kecintaan dan kepatuhan kepada Allah SWT berikut ayat yang dikutip terdapat pada surat Al-Imran ayat 31 Al-Imran 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 Bismillah Al-Imran 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 katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah ikutilah aku dicaya Allah akan mengasih dan mengampun di dasar-dasar Allah maha pengampun lagi maha penyayang dalam surat Al-Ahzab ayat 21 berjelaskan sebagainya Al-Imran 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 maka sebagai pengikut setiap muslim pun harus meniru cara Rasulullah memperlakukan orang-orang yang dicintainya keempat, mempelajari syirah nabawiyah umat muslim harus mengetahui sejarah latar belakang Rasulullah hingga perjuangannya dalam mempertahankan Islam hal-hal seperti ini bisa dibelajari dengan membaca syirah nabawiyah syirah nabawiyah sendiri merupakan rekaman atau rincian seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW dari masa kecil tentang keluarga perjuangan bisa menjahiliah hingga pengorbanan untuk umatnya yang kelima, ialah berdoa kepada Allah SWT karena Rasulullah pun melakukan hal ini setiap saat setelah syolah padu umat muslim dianjurkan untuk berpikir terhadap hidupnya karena lah kiranya implementasi cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan segera perciwa dan berat kita bersungguh-sungguh melalui sikap pikiran, ucapan, dan perkuatan dengan mencontohnya dipercinta tentu saja perayaan mauliyah tidaklah cukup untuk menunjukkan cinta kita kepada Nabi padulah siri utama yang harus kita jalankan lebih dari itu dengan senantiasa mempelajari memahami mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran dan Nadis merupakan bukti nyata cinta kepada Rasulullah SAW Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton!